Kita dengan mudah mengenal dan berusaha mengenali banyak orang, sementara seringkali ternyata kita tidak mengenali diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, kita bahkan tidak tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi benar-benar tidak tahan panas, namun tetap ada angin seperti itu sih. Ini aku lagi istirahat dulu sebentar, tinggal setengah jalan lagi, kita sampai. Menuruni bukit melalui celah bebatuan dari pelawangan menuju segara anak ini, sungguh akan menjadi pengalaman dan cerita yang tak akan bosan untuk kami bahas. Bagaimana tidak? Dimulai dari cerita yang kita dengar pada saat kita tiba kembali di tenda sepulang dari puncak, Bahwa dini hari ketika kita baru saja memulai summit, ternyata terjadi gempa. Untung saja tidak terlalu besar. Dan lanjut di tengah perjalanan turun ini, tiba-tiba saja suara gemuruh terdengar. Lumayan lama, kami sempat berhenti dan mencari sumber suara. Awalnya kami mengira itu suara angin. Sampai dengan guide memberitahu bahwa itu adalah suara longsor, kemungkinan di bukit dibalik jalur yang kita lewati ini. Ketika menyiapkan video ini untuk ditayangkan, saya bahkan merasa lutut ini masih bergetar. Trek turun menuju segara anak ini memang terbilang curam dan sedikit sulit, dengan sisa tenaga setelah summit apalagi. Kini saya jadi tahu, kenapa guide dan para porter menyarankan untuk turun sebelum jam 3 sore. Akhirnya tiba di Danau Segara Anak. Ini V-nya di belakang aku. Ini tepat banget, 15 menit lagi sebelum sunset. Wah, tadi perjalanan kita itu 3,5 jam. Karena aku salah perkiraan. Karena aku pikir treknya itu akan turun. Terus ternyata di 100 meter, eh sorry, 1 kilometer terakhir itu, kita masih harus melewati 2 atau 3 bukit. Wah, benar-benar Gunung Rinjani ini jalurnya lengkap sekali ya. Pasir ada, lalu bebatuan ada banget. Karena kalau turun dari pelawangan menuju ke Segara Anak itu mostly treknya batu ya. Terus melewati hutan juga, sabana tentu ya. Nah oke, ini di sini. Ini tenda aku nih. Ini tenda para cowok. Nah, sedangkan ini tenda aku. Tempatnya cuma dekat aja. Dan selagi masih ada waktu nih, mungkin aku akan eksplor ke arah sana nih. Jadi kalau turun ke sana itu ada pemandian air panas. Bukan pemandian sih, sumber air panas ya. Namun ada beberapa pendaki itu yang mandi. Oke, nanti kita lihat juga ya. Apakah aku mandi atau sekedar lihat-lihat aja. Kita ditemani sama Junior Guide. Oh, karena air dana surut ya. Jadi air terjunnya jadi kecil. Lihat di sana itu ada air terjun. Jadi katanya itu dulunya besar. Namun sekarang alirannya kecil karena air danaunya yang sudah mulai surut juga. Itu ya? Yang mana? Oh, jauh ya di bawah sana juga ya. Sebetulnya nggak terlalu jauh sih guys. Itu kalau jalan kaki ya mungkin 5 menit lah ya. Cuman karena bekasnya 3,5 jam tadi belum hilang. Jadi sepertinya aku turunnya nanti agak malaman aja. Sekalian nanti bersih-bersih. Setelah makan malam nanti kita bersih-bersih. Sikat gigi, cuci muka dan lain-lain. Baru setelah itu istirahat. Jadi sekarang spil air panasnya sampai sini aja ya. Kami tidak menyangka malam itu guide dan tim porter menyiapkan makan malam yang tidak seperti biasa. Mereka izin duduk bersama kami untuk menemani kami makan karena itu adalah malam terakhir dan kita akan berpisah ujarnya. Di balik kerasnya kehidupan dan pekerjaan yang mereka jalani, ternyata mereka adalah sosok yang sangat hangat. Kami sungguh dibuat haru. Kita sudah selesai makan malam karena ini adalah malam terakhir kita di Renjani. Artinya malam terakhir kita juga bersama tim porter dan guide. Jadi malam ini spesial nih gantian kita yang bikinin kopi. Kopi, gimana rasanya? Mantap! Jangan lupa subscribe! Mantap masuk ya, briefingannya masuk ya. Oke setelah ini kita mau langsung istirahat. Karena besok pagi rencananya kita mau meninggalkan Danau Segara Anak itu sepagi mungkin. Jadi tadi rencananya dari guide itu jam setengah tujuh supaya sampai di toreannya tidak terlalu malam. Bye! Oke! Bye! Mantap! Mantap! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi dari Danau Segara Anak. Paginya aku bersemangat banget guys dan sambil sarapan. Tadi pagi-pagi bangun tidur udah disiapin banana pancake dan roti tawar. Wah mantap banget ya. Apalagi dengan view yang seperti ini. Rasanya pengen berlama-lama disini. Namun kita gak akan berlama-lama. Kita akan segera turun menuju torean. Karena jalur torean itu lumayan panjang ya. Dengan estimasi waktu 11 jam. Itu pun kalau normal ya. Kalau kita kan pasti nih sambil berhenti-berhenti. Karena siapa yang gak tau magical view of torean. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Semuanya sebelum kita turun mari kita berdoa dulu semoga perjalanan lancar. Amin. Berdoa selesai. Jadi ingin cerita tentang aroma sedap ikan bakar pagi itu? Haha. Ayo coba siapa yang pagi itu bakar ikan sih? Kalau kamu nonton video ini komen dong. Suasana pagi di Danau Segara Anak itu teramat sangat syahdu. Bayangkan kita duduk di tepian danau sambil memandangi air yang tenang. Lalu kilau kuning matahari pagi yang menembus melalui celah kepohonan. Ditambah suara kicau burung yang sesekali terdengar. Lengkap bukan? Meski hati berat, namun kami tetap memulai perjalanan turun tepat waktu. Karena ini adalah keharusan. Disiplin adalah bagian penting bagi kami untuk suksesnya pendakian. Awal perjalanan masih aman ya. Trek mudah dilalui dan tenaga masih full tentunya. Pokoknya enteng lah. Gak sesusah yang kamu bayangkan deh pokoknya. Adik-adik di bawah sini ada goa. Goa apa mas? Goa susu. Oh goa susu yang tempat air panas itu? Gua rongsen. Ini di Mursalin nih sama si Rahman. Tore cerit di mari nih. Kebiasaan. Ini orang mana nih? Aduh pandalis nyumul nih. Paknya lope-lopean di batu lagi nih. Mursalin. Rahman namah susu. Anjing susu apaan? Susanto. Susanto. Coba yang namanya Mursalin sama Rahman tolong komen. Coba komen di sini. Dia yang turun sayangin lu guys. Hilu. Berarti kita berdua mas kita turun. Kita turun ke bawah. Nanti mereka naik ke atas sana. Terus nanti kita ketemu di air panas. Nanti kita ketemu di atas ya. Saya turun sama mas Sting. Saya turun juga. Oh mbak mau ikut turun juga. Oh berarti kita ketiga ya. Oke. Jadi nanti kita ketemu mereka di atas. Oke. Yuk turun yuk. Lihat terus. Kanan, kanan, kanan. Iya. Terus ini, ini. Iya. Si Irfan ke sana ya tadi. Sini, semap. Iya. Nih. Iya, iya. Sini. Iya, boleh. Iya, boleh. Takut juga lihat ke sini. Tenang aja mas. Guide-nya takut guys. Dia takut turun guys. Tenang mas. Tenang. Ya, siap. Siap mas. Dia khawatir guys. Khawatir. Berani gak kak. Berani gak kak. Ayo kita turun lagi ya. Berarti ya. Mas, aku gak berayani. Gak bengkel. Gak mas, gak takut. Kita kerjain. Gaknya ini, Tensi. Sebeneran kok ini emang. Oke, kasih, mbak. Wah. Campingnya di bawah. Di bawah mana? Oh, ada camping juga. Iya. Berarti perangkatnya dari Senaru, itu kan? Enggak, dari Sembalun. Oh, dari Sembalun terus? Program kita 4 hari. Selawak. Oh, 4 hari. Wah, mantap-mantap. Ini malam kedua. Malam ketiganya nanti mungkin di tengah hutan. Oh, camp lagi di tengah hutan mas? Iya, camp lagi di tengah hutan. Karena mungkin kepanjangan kali ya? Iya. Turunnya kepanjangan. Oke deh mas. Mantap. Nah, ini adalah area camp di Goa Susu. Namun, memang area ini tidak terlalu populer untuk camp ya. Terlihat hari ini pun tidak ada pendaki yang camp. Mungkin salah satu alasannya adalah ini banyak satwa yang berkeliaran di sini ya. Mungkin beberapa pendaki merasa kurang aman atau bagaimana. Dan tempatnya ini sih sebetulnya enak ya. Ini dilembah. Namun, seperti yang tadi terlihat juga untuk turunnya itu Track-nya effort sekali. Aku cobain airnya guys. Ini anget puku ya. Ini pas banget buat berendam. Mungkin untuk yang panasnya itu yang lebih dekat dengan sumber mata airnya. Di sana itu lebih panas. Ini adalah Goa Susu. Di depan saya ini Goa Susu. Terus kalau kita masuk ke dalamnya namanya Goa Rongsen. Oke. Goa Rongsen itu, kenapa dikatain Goa Rongsen? Goa Rongsen itu di dalamnya sangat panas. Dan kenapa dikatain Goa Susu? Goa Susu itu mempunyai dua puting. Tapi sekarangnya sudah rusak bekas gempa yang lima tahun yang lalu. Oke. Tapi masih panas ya di dalam ya? Masih. Masih panas. Jadi kayak di sauna gitu. Ya ampunnya mereka tuh begini. untuk hilangin penyakit lah, penyakit kaki itu, kalau gatal-gatal, gatal-gatal, hematik. Nama tempatnya, seber mata airnya adalah? Air panas Cikararat, air panas Cikararat, ya yang paling panas. Oke, tapi itu dulu ya, sekarang sudah tidak terlalu populer, tapi airnya tadi masih panas sih, Cikararat itu artinya apa mas? Cikararat itu, Cikarar itu kayak dokar itu, Cikarar itu lari, kita masuk, kita tidak tahan panas-panas, jadi lari, kayak dokar, kayak kuda lari. Jadi, menurut Mas Ting, ini pertama kalinya, Mas Ting bawa tamu sampai turun ke Goa Susu ini, apalagi tamunya perempuan. Karena tracknya bahaya, guys. Tidak lama berjalan, akhirnya saya bertemu kembali dengan rombongan. Jadi, sebetulnya memang lokasi Goa Susu ini hanya sedikit saja melipir turun dari jalur yang umum dilalui. Namun, kalau kamu tidak bersama guide, bisa jadi sulit bahkan tidak menemukan jalur turunnya. Oke, selamat datang di tangga pertama. Ini adalah 1 per 6 dari jalur torian. Bukan begitu, Mas. Jadi, ini baru 1 per 6. 1 per 6. Oke. Jalur torian ini memang cukup panjang. Lantaran itu, beberapa pendaki mengambil program pendakian 4 hari 3 malam. Nah, di program ini, mereka akan menginap lagi malam terakhir di jalur torian ini. Saya waktu itu juga sempat terboda, ingin menginap satu malam lagi. Dan inilah The Magical View of Torea. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan Jurassic of Torea. Terima kasih telah menonton! Jalur torian ini meski baru diresmikan 2 tahun lalu, yaitu di tahun 2021. Namun, sebetulnya jalur ini sudah ada sejak lama. Dipakai oleh masyarakat Sasak, yaitu suku asli Lombok dan yang beragama Hindu sebagai jalur untuk ritual atau ziarah. Semenjak diresmikan, tentu sekarang jalur ini jauh lebih aman dibanding sebelumnya. Nah, inilah kenapa di setiap pendakian itu aku selalu pakai sarung tangan. Karena jalur-jalur yang seperti ini, ini pasti akan ngelukain kulit kita sih. Kita sedang istirahat di Sungai Propok. Sungai Propok ini adalah view atau jalur icon dari Torea. Nah, ini kita belum juga setengah perjalanan. Jadi kita istirahat sebentar lalu meneruskan perjalanan ke Kebon Jeruk. Nanti rencananya kita akan berhenti makan siang di sana, di Kebon Jeruk. Yang benar nama sungai ini adalah Sungai Kokok atau Kokok Putih. Saya salah sebut kalau Propok itu adalah nama salah satu sabana. Sungai ini dinamai Kokok Putih karena aliran air di sebagian anak sungai ini terlihat berwarna putih susu. Sesekali, bias cahaya matahari juga membuat aliran sungai terlihat berwarna kilauan hijau toska. Setiap sudut dan setiap belokan di jalur ini memang benar-benar mempesonang. Saya rasa semua pendaki yang pernah melewati jalur ini akan juga sepakat dengan saya. Tak heran, kini Torean menjadi jalur turun favorit para pendaki. Oke, ini di depan ini ada jalur tanjakan bukit yang lumayan tinggi ya. Ini nama jalur tanjakan itu jalur apa tadi mas? Jaran kurus. Jaran kurus, jaran itu kuda. Kuda, jaran di kuda. Oke, mungkin ini kali ya. Mungkin yang bisa lewat situ hanya kuda kurus kali dulunya ya. Berarti artinya tanjakan itu lumayan berat atau bagaimana? Lumayan berat. Lumayan berat ya. Nanti di seperempat jalan ditanjakan itu kita akan ketemu mata air yang itu bisa kita refill air minum di situ ya. Iya, iya. Enakin kalau jalur Torean ini banyak sumber air. Sumayanya bersih, kita langsung minum. Jadi kalau setiap lemuh sumay, yaudah minum aja. Minum aja, Laos. Ini air es, Mas. Ya, air es. Sudah ditaruhin es. Minumnya dipilih aja. Ah, mantep. Kalau ini dibawa masuk ke hutan, airnya masuknya beda. Masa? Iya. Oh, gitu. Kenapa begitu? Tidak tahu. Itu mitosnya seperti itu, namun pas dicoba betul ya? Iya. Oke. Abis cobain mata air dari sumber mata air Banyurit, rasanya lega banget. Seger banget. Mas masuk Tenggorokan tuh kayak langsung melek gitu loh. Namun mitosnya, menurut salah satu lokal guide tadi, airnya itu hanya segar ketika diminum di sini. Ketika dibawa masuk ke hutan, rasanya berubah. Ternah, kenapa bisa begitu? Tenggorokan tuh kayaknya. Kita masih ada di area bukit jaran kurus, namanya. Sekarang saya tahu kenapa namanya jaran kurus. Karena kalau jaran yang gemuk, gak muat luat sini. Dan gak kuat juga kayaknya. Karena emang ini jalur turun tapi serasa naik ya. Ini masih sekitar 30 menit lagi untuk tiba di Kebonjeruk. Tuh kan Jakarta Barat loh ya. Nah, ternyata inilah Kebonjeruk guys. Dari tadi ini tempat yang kita tunggu-tunggu karena kita udah loper banget. Makanannya udah siap. Porter-porter kita sudah datang lebih awal. Tepat waktu tentunya ya. Sekarang kita mau langsung makan siang, lalu istirahat sejenak. Dan meneruskan perjalanan ke Torean supaya kita gak kemalaman. Bang Kamar, Bang Kamar. Saya sekarang bisa, ini Basa Lombok. Saya tahu kamu lahiran Balu-Balu. Saya Balu Siwa. Betul gak? Iya. Betul. Lahiran Balu-Balu. Jadi, Balu-Balu itu 88. Saya Balu Siwa 89. Kira-kira gindul lah. Kalau di kita ini mie. Kalau porter internasional ini di batas sila kayu saja. Masaknya. Spageti. Sama-sama mie cuma beda. Jadi itu menunjukkan porter di Rinjani ini very professional. Jadi dia memilih menu sesuai syukur, ras, adat, agama, dan lain-lain. Kita udah selesai makan siang. Jadi kita mau meneruskan lagi perjalanan. Dan yang artinya adalah ini waktunya berpisah dengan para tim porter kesayangan nih. Oke. Makasih Mas ya. Jangan lupa subscribe. Like dan komen. Terima kasih sudah dibantu selama 3 hari ini ya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah. Sama-sama. Oke. selamat menikmati 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 selamat menikmati